Oke, so umur 12 aku pertama kali ke Jakarta. Nah gara-gara itu aku lihat kurang banget ada pemain sepak bola wanita. Nah gara-gara itu, itu jarang banget ada sepak bola wanita kan. So aku join sepak bola dan ternyata aku jago atau bisa main bola. Terus aku lebih praktis sama cowok, terus tiba-tiba dipanggil sama DKI. Ya, so aku lahir di Australia. Dari Australia pindah ke Afrika. Dari Afrika ke Rusia. Itu bermain bola? Enggak, cuman emang dari, aku cuman main bola umur 12 tahun. Sebelum itu aku main basket, volley, berenang, tapi gak pernah bola. So pertama kali aku main bola itu di Indonesia. Di sepak bola buatmu? Buat saya tuh sepak bola bukan cuman olahraga, lebih ke an area where semua orang bisa kumpul dan bisa seneng-seneng bareng. Bisa lupa semua masalah yang kita ada dan main bola aja tuh bagus banget buat saya. Aku Liga 2, divisi 2 di Australia. Gimana sepak bola Australia di Indonesia? B, B, perbedaannya? Oke. Perbedaannya tuh lumayan jauh. Kalau di situ kita konsistin latihan mulu, selalu ada coach dan tim buat latihan. Kalau di sini kadang-kadang inkonsistin juga dan Liga aja belum mulai kan. Kalau di Australia kita juga timnya bagus, kuat, cewek-ceweknya kayak cowok di situ. Semeraku kuat fisiknya, mereka kasar juga dan berani, berani banget. Udah dapat pelajaran apa cuman? Banyak, terutama fisik kayak lari banyak, kita setiap hari lari parah banget kayak ada yo-yo tes setiap minggu, kita, pokoknya banyak lah. Terus touches, touches apa ya bahasa Inggris, Indo, gak tau. Sentuhannya ya, sentuhan itu juga lebih bagus dari di Australia. Di Indonesia untuk kabinah apa? Ya, so. Timnas Indonesia putri juga? Dari sini aja aku liat banyak perempuan yang hadir dan main bola dan lumayan banyak perempuan yang bisa main, yang bisa ada sentuhan bagus, fisiknya juga bagus, dan mereka semangat kan. Itu aja bikin aku seneng banget. So harapan saya itu PSSI atau siapa yang sepak bola Indonesia buat wanita itu lebih fokus ke keseluruhan Indonesia. Jangan fokus cuman yang lagi popular atau lagi sosmed gitu, tapi soalnya ada banyak skill dan banyak talent yang kita gak tau kan, soalnya kita emang gak ada provide, provide fasilitasnya juga. So harapan saya lebih banyak fasilitas, infrastruktur kayak gini, biar kita bisa semangatin anak-anak buat latihan dan kumpul buat seneng main bola. Ya, kayaknya buat semua orang harapannya masuk piala dulu ya, tapi itu juga harus konsisten, harus latihan setiap hari, bukan cuman satu bulan, udah bubar, harus beneran satu tahun. Soalnya kita kayak lawan Australia, itu mereka latihan 10 tahun, 5 tahun, gak ada satu bulan kumpulan terus udah kita emang harus konsisten latihan bareng dan pasti kita bisa. Terima kasih.